Intro Pangeran Antasari pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Kalimantan Selatan ia berperan penting dalam perang banjar melawan Belanda atas kepahlawanannya dalam melawan Belanda Pangeran Antasari dianugerahi gelar pahlawan nasional dan kemerdekaan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui SK nomor 06 TK 1968 Pangeran Antasari lahir pada tahun 1809 di Kayu Tangi Ketul Tanan Banjar beliau meninggal dunia di usia 53 tahun Pangeran Antasari wafat pada 11 Oktober 1862 di Kampung Bayan Bengok Tampirang, Barito Utara, Kalimantan Tengah Lokasi makam Pangeran Antasari berada di Jalan Malkon Temon Banjarmasin Berdasarkan SK nomor 06 TK 1968 oleh pemerintah Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1969 Pangeran Antasari diberi gelar pahlawan nasional dan kemerdekaan Ayah Pangeran Antasari adalah Pangeran Kusohut atau Matkut Bint Pangeran Amir Sedangkan nama ibunya Kusdi Kodija Amin di Sultan Sulaiman Pangeran Antasari adalah pemimpin tertinggi di Ketul Tanan Banjar atau Ketul Tanan Banjar Gelarnya yaitu penembahan Hamiruddin Kalipatul Bintin Pangeran Antasari juga menjadi panglima perang pembuka agama tertinggi dan pemimpin pemerintahan Pangeran Antasari merupakan sepupu Sultan Hidayatullah Kalilumoh Meski memiliki hubungan kekerabatan dengan Sultan Hidayatullah Sesok pangeran Antasari sebelumnya tidak dikenal Belanda Karena tidak terlihat dalam lingkungan istana Marta Pura yang merupakan ibu kota Kesultanan Banjar Sebelumnya pemimpin Kesultanan Banjar adalah Kesultanan Adam yang telah melakukan hubungan diplomatik dengan Belanda Ketika Sultan Adam wabat pada 1857 terjadi krisis Tukesi Kepemimpinan Kesultanan Banjar Penyebabnya adalah pihak Belanda menghendaki Tamzid Allah sebagai penerus Namun hal ini bertentangan dengan wasiat Sultan Adam yang menghendaki Pangeran Hidayatullah sebagai penerusnya Campur tangan Belanda dalam Kesultanan Banjar semakin menguat terlihat dari pengangkatan Tamzid Allah Sebagai pemimpin dengan gelar Sultan Tamzid Allah Pengangkatan secara sepihak ini menimbulkan pertentangan karena berlawanan dengan norma yang berlaku di istana Marta Pura dan wasiat Sultan Adam Oleh karena itu, rakyat Banjar mengadakan perlawanan yang dipimpin oleh Sultan Hidayatullah yang merupakan pewarisah Kesultanan Banjar Setelah Sultan Hidayatullah ditangkap Belanda kemudian dihasilkan ke Janjur Pangeran Atasari kemudian naik tahta menjadi pemimpin yang gelar penembahan Andriuddin Kalifatul Mubidin Di bawah kepemimpinan Pangeran Atasari perlawanan Kesultanan Banjar berlanjut menjadi perang yang dikenal dengan nama Perang Banjar yang berlangsung sejak 1859 hingga 1505 Perang dimulai dari serangan Pangeran Atasari terhadap tambang batu bara milik Belanda di pengaruh pada 25 April 1859 Setelah itu, serangan terus dilakukan terhadap pos-pos Belanda yang terbesar di Martapura, Hulu Sungai, Riam Kanan, Tanah Laut, dan Tabalong Berespon serangan ini, Belanda mengarahkan pasukan batuan dari Batavia yang dilengkapi dengan persenjataan modern Serangan pelatan dari Belanda ini membuat pasukan Pangeran Atasari semakin terdesak hingga wilayah Muara Tewe di wilayah inilah Pangeran Atasari membentuk pemerintahan darurat Kesultanan Banjar segala cara telah dilakukan oleh Belanda untuk menapelukan Pangeran Atasari namun gagal salah satu upaya yang pernah dilakukan adalah mempujuk kerajaan-kerajaan di Kalimantan untuk membantu melawan Pangeran Atasari namun upaya ini gagal karena pasukan Pangeran Atasari tergolong mahir menerapkan taktik bertahan serta selalu menjalankan strategi gerilyanya meski terdesak hingga akhir hayatnya Pangeran Atasari tidak bisa ditaklukkan oleh Belanda Pangeran Atasari wafat pada 11 Oktober 1862 di usia 53 tahun karena terterang penyakit paru-paru dan cacar berjuangan Pangeran Atasari kemudian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Sultan Muhammad Seman dan Pangeran Muhammad Said di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Seman rakyat Banjar terus melakukan perlawanan kepada Belanda Perang Banjar secara resmi berakhir dengan gugurnya putra Pangeran Atasari Sultan Muhammad Seman saat mempertahankan benteng barat kuning dari serangan Belanda pada 24 Januari 1905 itulah kisah dan sejarah Pangeran Atasari pahlawan nasionalis Indonesia tetap setai terus di channel Ayah Sigit jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh